Ada pertanyaan bagaimana hukumnya mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia Atau dalam kata lain bagaimana hukumnya menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia Apakah hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia Ya terima kasih Mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia hukumnya Itu boleh dan pahalanya itu sampai Atau dalam kata lain Menghadiahkan pahala bacaan Pahala zikir Pahala sodaka Yang dirimkan kepada orang yang telah meninggal Itu hukumnya boleh Dan pahalanya sampai Ini ditegaskan oleh para ulama Di antaranya ditegaskan oleh Imam bin Qudama Mengutip pendapat Imam Ahmad bin Habba Dalam kitab Al-Muni Dan juga ditegaskan oleh Imam bin Udamiya Dalam kitab Fatawanya Jilid 24 halaman 384 Pendapat-pendapat ulama ini Berdasarkan beberapa hadis Di antaranya adalah Hadis yang diluatkan Imam Bukhari Hadis 1952 Dan hadis yang diluatkan Imam Muslim Hadis yang ke-1147 Dimana Hadis itu menjelaskan Bahwa kalau ada orang meninggal dunia Dan mempunyai kewajiban puasa Maka keluarganya yang berpuasa Barang syaf itu mati Dan mempunyai kewajiban puasa Maka keluarganya yang berpuasa darinya Ini tegas sekali bahwa Seorang keluarga yang masih hidup Mengirimkan pahala sholat kodoh ini Sampai kepada orang yang telah meninggal dunia Ini tegas sekali berupa Hadis Kaudiah Atau sunnah Kaudiah Bahwa kita boleh mengirim Pahala yang berupa ibadah Jismiah Berupa fisik Itu berupa sholat Kemudian lebih tegas lagi Apabila itu ibadah Sipanya ibadah maliyah Berupa sholat kodoh Seperti hadis Hadis yang ke-1004 Yang datang di Siti Aisyah Dia berkata Wahai Rasulullah Ibu saya mati mendadak Anda kan dia sempat bicara Ini saya akan wisat untuk bersodaqah Apakah dia mendapatkan pahala Apabila saya shodaqah atas nama ibu saya Apa jawab Rasulullah Ya Artinya Boleh dan dapat pahala Hadis ini menggambarkan kepada kita Bahwa ketika seorang anak Dia bersodaqah Berinfat Kemudian wakafkan Apa yang dimilikinya Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia Atau dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia Maka hukumnya boleh Dan pahalanya itu sampai Maka berdasarkan dua hadis ini Menegaskan kepada kita Bahwa Pahala yang sifatnya itu ibadah jismiah Yang dilakukan fisik Seperti berpuasa Atau ibadah yang sifatnya itu maliyah Berupa shodaqah Itu hukumnya itu boleh Dan pahalanya itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia Maka ketika orang misalnya itu baca Al-Quran Baca Salawat Baca Istiufar Baca Tahlil Atau dia itu Selamatan Sodaqah Lalu pahalanya dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia Baik itu kepada orang tuanya Kepada gurunya Kepada saudaranya Kepada nekmu'yanya Maka hukumnya itu boleh Dan pahalanya itu sampai Terima kasih telah menonton!